Hai Oke teman-teman selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia lagi di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Lab GYT Authentication Bypass via GYK Headers Injection nah pasti ada yang banyak tanya dong apa itu GYK GYK atau JWK itu adalah sebuah json web key jadi dia merupakan representasi dari key public sehingga ini sangat penting perannya dalam apa namanya keamanan gitu jadi di pada kesempatan ini kita akan membaipas bagaimana cara membaipas authentication GYK Headers itu dengan cara menjeksi sebuah key ke dalam sistem GYK itu bagaimana caranya mari kita langsung tag tag action jadi kita ke http dan kita clear saja ini dulu karena ini adalah proses lootnya di browsernya tadi browser ketika saya mengakses labnya target kita lihat dulu target delete apakah sudah terisi kita hapus juga kita hapus Hai delete Oke kita balik ke proxy terus http history terus kita langsung masuk ke my account nah di my account ini saya seperti biasa akan pause dulu proses untuk mengisi pengisian datanya karena dia ada history-history yang keluar itu adalah sebagian dari data saya oke jadi seperti biasa credential yang kita gunakan untuk mengakses lab ini adalah dengan winner terus ini peter jadi itu sudah di set dari samanya sehingga user-user yang bisa masuk cuman itu aja mari kita akses login oke kita sudah masuk disini my account terus tulisannya your username is winner terus your email is winner at normal user.net jadi sekarang kita bagaimana cara kita masuk ke halaman atau menjadi seorang administrator melalui kerentaran-kerentaran yang sudah ada itu disini kita akan menginjek headers dari GYT ini dengan menggunakan GYK jadi GYK itu adalah season web key yang ada pada GYT yang dimana kita masuk ke dalam sistem administrasi GYT ini administrasi melalui GYT dengan menggunakan GYK headers injection nah kita sudah mendapatkan history dari aktivitas kita di sini di web browser kita bisa langsung lihat apakah yang mana yang betul-betul akun kita seperti biasa ini sudah di highlight ya kita lihat ke bawah dan solve not solve dan betul sekali akun ID kita winner dan kita masih user biasa bisa seperti terlihat di sini normal user nah disini winner normal user juga kita bisa langsung send to the repeater untuk membuat perulangan request oke dapatkan hasil yang sama username coba saya mau buat kita ubah supaya di auto scroll auto scroll to match when text change oke jadi kita langsung lihat di sini ini seperti biasa apa yang harus kita lakukan di sini hayo apa hayo nah yang kita lakukan adalah kita pindah ke admin page yaitu dengan slash admin itu adalah tahap pertama untuk mengetahui apakah rentan apa tidak kalau sampai rentan di sini berarti ke tingkat yang paling dasar sekali ini kita lihat username nya di sini ada nggak no match jadi no match artinya tidak ada username malah di sini cuma dikasih tahu bahwa emm apa namanya nih mana kita live not solve terus jualty authentication tidak ada keterangan bahwa user ini user itu karena kita ada di page admin dengan cookie nya user winner jadi unauthorized kalau untuk pergi ke page admin menggunakan cookie user biasa lalu apa yang kita lakukan oke yang kita lakukan adalah kita coba jason webtoken kita ubah ini seperti biasa ke administrator kita send nah kita tetap unauthorized kuncinya disini adalah kita diminta untuk masuk ke dalam administrator melalui jy key headers injection jy key ini kita bisa lihat disini gyt editors key kita bisa buka disini baru kita buat new rsa key dan kita generate kita buat key baru generate agak lama ya nah ini adalah key nya kita oke kita balik lagi ke repeater 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 disini kita lihat emm apakah saya sudah download ininya ntar webtoken jason webtoken nah hal yang sama ada disini nah ini sudah ada saya download ya jadi webtoken ini webtokennya tadi yang berisi headers terus emm payload terus signature kita balik ke yang sudah saya download yaitu gyt jason webtoken untuk kita bisa edit banyak lagi kita bisa buka nah disini headers nya terus ada disini payload terus ada disini signature ini formatnya kan sudah semua nih kita bisa emm saya besarkan dulu kita bisa lihat gws gye ini adalah emm formatnya format headers nya coba kita attack embed gy key nah disini kan kita tidak perlu lagi nih meng copy paste sana sini jadi disini sudah ada gyt yang sudah kita buat new rsa key jadi kita tinggal pakai ini nah tapi kita pakainya dimana nah itu jadi pertanyaan kita pakai dimana jawab asik jadi kita tinggal attack saja disini karena dia sudah otomatis masuk ke dalam sini kita tinggal attack embedded gy key kita klik dan tulisan disini apa rs256 kita cancel dulu kita coba balik rs256 ini beda ya tipenya rsa2 coba kita embed dulu kita balik ke repeater kita embed apakah dia berbeda rs256 rs40 tidak ada oh ini dia oh ini dia jadi signing algoritma nya yang ini signing key nya ini jadi rs204 balik lagi lihat rs2048 yaps balik lagi embed gy key untuk memastikan betul kita tinggal ok dan disini sudah langsung diubah ya coba teman-teman bisa lihat disini tadi ini cuma ada apa yang disini 2 ke berapa ini kalau kita ulang ini kalau teman-teman ulang video ini lihat tadi kan dia tidak banyak begini nah karena kita sudah buat rsa seperti ini kita balik lagi kita lihat rsd ds9b ds9b nah jadi disini key id nya itu sudah masuk ds9db06 balik lagi ds9b ds9b kita balik lagi ke repeater terus kita send what happened dan bakal terjadi lama sekali nah disini kita sudah masuk ke dalam administrator oke jadi sesimpel itu tapi ini sangat berbahaya bila orang-orang tidak paham bahwa ini sebenarnya kerentanan yang sangat berbahaya nah teman-teman bisa lihat tadi bahwa disini apa ini disini kita punya apa ini disini kita punya session tadi kan singkat singkat banget tapi sekarang agak panjang karena ada perubahan di dalam gy key nya jadi why gitu why gy key why gy key headers injection gitu kan nah jadi permasalahan yang ada disini adalah ketika orang yang mengelola website ini tidak tahu bahwa key nya itu harus di validasi dan harus diisi juga disini kita lihat dasarnya tadi dia tidak ada tapi ketika kita isi dengan yang baru dengan yang kita buat gyt disini kita buat ini dengan tipe rsa 2048 public key iya private key iya signing iya verification iya encryption iya decryption iya dan kita masukin ke dalam dan kita embed dia ke dalam gy key kita gy key target kita maka otomatis kita sudah membuatnya sendiri gitu karena kalau ketika kita mau masuk ke dalam administrator kita membutuhkan beberapa kunci itu yaitu yang pertama ya kita harus punya password kita punya token dan punya sesi terus kita yang terakhir itu adalah kita punya keys gimana seorang administrator dalam kondisi ini harus membutuhkan yang namanya gy key yaitu json web ya json web key gitu lah jadi untuk mengatasinya seorang administrator harus membuat peraturan untuk headers dimana headers yang diatur adalah si headers atau page tempat penerimaan headers ini harus di verifikasi verifikasi itu entah si adminnya buat ada standar untuk headers yang boleh masuk atau ada standar yang tidak boleh masuk nah itu kan itu kan lebih konkret permasalahannya disitu terus untuk key itu juga harus dibuat sedemikian mungkin supaya tidak bisa di cloning oleh orang nah itu permasalahannya di dua hal itu kalau saya lihat dari segi attack dari segi serangan ini oke sesimpel itu tapi sangat berbahaya bayangkan ketika kita ini kan belum solve misalnya ini anggap saja ini adalah saya sudah masuk ke dalam page adminnya website apa gitu yang sangat penting saya kurang suka nih dengan orang baru saya dengan si Carlos gitu baru saya kenal Carlos apa baru saya user name saya langsung bisa langsung delete dia dari server itu misalnya seperti ini delete username terus Carlos klik send what happen here solve our left it solve dan disini not found who is not found found artinya not found itu beda lagi yaitu Carlos ini tidak di tidak ada sudah dalam ini ya dalam server kita found artinya disini dia memberikan kode bahwa ini proses sudah selesai dan apa yang diminta sudah selesai dan untuk patch ini sudah tidak bisa diakses lagi dengan semulanya seperti masuk ke dalam akunnya si Carlos dan kita lihat ke bawah lagi dan si Carlos is gone on our nah ok gone in our server nothing Carlos here tidak ada Carlos disini jadi cuma ada winner itu kita sendiri dan sekarang kita sudah eskalasi masuk ke dalam admin ok mungkin itu aja yang mau saya bahas dalam video kali ini semoga teman-teman tahu apa inti dan apa makna dari video ini karena ini ini merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang bergerak di bidang cyber security terutama dan juga kita yang untuk pertas atau ethical hacking ini juga perlu tahu ketika kita punya skill seperti ini kita nanti bisa menjadi penguji penguji sistem gitu seperti di hacker one background itu yang saya tahu dan untuk cyber security ini mungkin menjadi evaluasi bagi mereka ketika mereka nanti melihat bahwa oh ternyata di server kami itu ada loh gyt tapi kami belum coba ini ini ada kerentananya apa enggak bukan berarti saya bicara seperti ini terus saya meremehkan pihak lain yang setelah sebelum mereka publish website mereka server mereka mereka sudah mengetes bukan tapi saya cuma menginformasikan sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang tidak sengaja menemukan video saya di branda youtube terima kasih karena kalian sudah mengklik dan menonton videonya dan untuk channel yang membicarakan tentang IT tentang ethical hacking lah pada intinya pada garis besarnya ethical hacking kadang juga kita berbicara tentang hal-hal yang mirip-mirip ke yang lain seperti berita IT berita news berita news berita tentang perkembangan dunia digital gitu kadang kita akan bahas itu dan juga yang paling penting adalah kita share tentang apa namanya kerentanan-kerentanan baru yang mungkin saja orang-orang yang subscribe ini terlebih dahulu mengetahui itu atau bahkan saya yang menjadi informan untuk mereka oke jadi kalian bisa subscribe di bawah itu di tombol merah itu tidak ada tulisan dan cribe itu sub cribe gitu kan kalau nggak bisa baca subscribe jadi kalian bisa langsung klik tombol itu nanti ada tombol lonceng kalian klik dan nyalakan tombol loncengnya oke dan bagi teman-temannya sudah lama mengikuti channel saya terima kasih kalian luar biasa semangat kalian masih menggebu-gebu sampai sekarang dan ingin belajar dan kalian tahu proses youtube ini dari dulu sampai sekarang kita pernah di blog dan sekarang kita eksis lagi dan terima kasih atas support dari kalian semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan dalam proses belajar kalian tetap semangat jangan mudah menyerah dan see you in the next video guys